Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya kembali lagi di channel ini jangan lupa untuk di subscribe like komen dan share juga ketemu teman-teman lainnya Oke kali ini kita akan membahas tentang lagi-lagi portal ntpt.ac.id ini bermasalah yaitu tidak bisa dibuka ataupun tidak bisa diakses kalaupun bisa diakses itu tulisannya 404 apalagi tuh ya pokoknya tidak bisa dibuka Oke di sini teman-teman semoga sabar menunggu ya karena kita down servernya ini lagi diatasi oleh teknisi di portal ntpt.ac.id ini jadi teman-teman harap bersabar karena tesnya juga beberapa hari lagi kan jadi sebelum kita tes semoga portalnya udah kembali normal ya teman-teman Amin Rokalaman Oke teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe karena yang tidak subscribe kemungkinan besar dia tidak akan lulus nah yang subscribe Insya Allah lulus ya Amin ya Rokalaman Oke teman-teman di sini Coba kita lihat surat edaran tim pelaksanaan portal ntpt ya Nah ini sehubungan dengan perubahan frekuensi ujian dari empat sesi menjadi buah sesi perhari bersama ini disampaikan beberapa hal penting yaitu sebagai berikut ya Nah ini tidak ada warna-warna ya teman-teman kenal ini portal ntpt-nya yaitu ltpt.ac.id-nya ini website asli jadi tidak akan pernah disini wax Oke kita lanjut yang pertama setiap peserta wajib mencetak ulang kartu tanda peserta melalui portal.ltmpt.ac.id nah yang website ini yang lagi down yaitu kita saat menuliskan portal ntpt.id.id ini kita akan dialihkan ke ltpt.ac.id jadi ke menu ini akan diarahkan nah disini ini teman-teman pada menu pendaftaran UTBK mulai tanggal 29 Juli Juni 2020 pukul 14 WIB sampai dengan 2 Juli 2020 sampai dengan 12 WIB ya Nah karena pusat UTBK Universitas Negeri Surabaya atau UNESA tidak menyelenggarakan UTBK dengan alasan dan pertimbangan pihak UNESA maka semua peserta yang sebelumnya memilih dan mempertimbangkan dari pihak UNESA maka semua peserta yang sebelumnya memilih untuk mengaktifkan UTBK di UNESA ini akan direlokasikan ke pusat UTBK Universitas Air Langga atau UNAIR dan pusat UTBK ITB Institut Teknologi 10 November ITS bukan ITB ya tapi ITS nah peserta yang mendapatkan jadwal untuk mengikuti tes pelaksanaan UTBK tahap 1 yaitu 5-11 dan tidak dapat mengikuti tes karena tidak memenuhi persyaratan Universitas Satgas COVID-19 daerah ya diwajibkan melapor ke pusat UTBK dimana yang bersangkutan harus mengikuti tes sesuai yang tercetak pada kartu tanda peserta yang baru paling lambat yaitu pada tanggal Juli 2020 jam 16.00 WIB jika permohonan disetujui oleh pusat UTBK peserta akan direlokasikan ke pelaksanaan UTBK tahap kedua nah peserta yang mendapatkan jadwal untuk mengikuti tes pada pelaksanaan UTBK tahap kedua yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 tidak dapat mengikuti tes UTBK yang telah ditetapkan karena alasan keadaan memaksa atau firm manager ya seperti kesulitan akses dan datang ke lokasi ujian berbencana dan sebagainya ya dan atau tidak memenuhi persyaratan Satgas COVID-19 di daerah peserta diwajibkan melapor ke pusat UTBK dimana persangkutan harus mengikuti tes sesuai dengan yang tercetak pada kartu peserta yang baru pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2020 pada jam kerja peserta wajib menyampaikan laporan butir 3 dan butir 4 dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya dan ternyata laporan yang disampaikan tidak benar jika tidak benar peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes UTBK 2020 nah demikian surat ini dan pengumuman ini disampaikan untuk memang dimaklumi kami mohon dan kerjasamanya sinergis antara peserta pusat UTBK dan UTBK Jini Jakarta 29 Juli 2020 ketua tim pelaksana UTBT Muhammad Nasih ini ucap tanda tengah oke silahkan teman-teman baca ulang jika belum paham ya oke teman-teman jadi portalnya belum baik jadi teman-teman silahkan simak video sebelum yang ada deskripsi cara untuk mengembalikan portalnya jika bisa ya tetapi kayaknya lagi down jadi kita tunggu oke sampai jumpa di video berikutnya semoga berhasil ya teman-teman yang menonton subscribe dan yang subscribe Insyaallah lulus Amin dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati